Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada Semoga Allah yang mahasiswa senantiasa melimpahkan rahmat dan nyamannya buat kita semua Yaitu niman kesehatan, sehat zahir maupun matin Dengan sehatnya zahir dan matin maka insya Allah segala aktivitas akan lancar kita laksanakan Yaitu pertama aktivitas kita bersembah sejuk kepada Allah Berjumpa kembali di channel saya Zon Benusen Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa Kali ini saya akan berbagi ilmu lagi ya Berbagi ilmu yang belum pasang hendaknya jangan dipasang Apa itu Kalau kita lanjut cerita yang kemarin itu Demi Kebahagiaan Ataupun keharmonisan rumah tangga kita Maka kadang segala metode Ataupun cara Kita cari Untuk kebahagiaan ataupun keharmonisan rumah tangga Jadi salah satunya Ini kadang-kadang viral ya Ataupun sering dilakukan oleh Anak-anak muda Bahkan juga Orang tua juga Ada melakukannya Dalam bahasanya dikatakan Tasbih Ada juga yang mengatakan guli-guli Guli-guli itu ataupun tasbih itu Bahannya cukup sederhana sekali Dan pemasangannya pun cukup sederhana sekali Tetapi Berbahaya ya Berbahayanya bagi kita Yang umat Islam ini Kadang mengapa Kita khawatir Kalau umur siapa yang tahu ya Jadi ketika Kita nanti berpulang ke Ramatullah Maka Benda yang kita tanam itu Di tongkat sakti kita Maka akan kita buang Contohnya Umpamanya ketika kita berpulang ke Ramatullah Ataupun saudara-saudara kita Apa yang ada di badannya Jam tangan Jam tangan Cincin Dan lain-lainnya Dilepas Ditinggal di rumah Jadi bagaimana Halnya Ketika kita memasang Atau menanamkan Benda Kedalam Tongkat sakti kita Ataupun Mesterfi Jadi hendaknya Yang belum pasang Yang belum memasang Ini jangan dipasang Maka tanyakanlah dulu Kepada Ahli Bukan ahli memasang ya Ahli hukum Hukum Sari'an Jadi bagi kita yang beragama Islam Jangan coba-coba Melakukan Memasang Benda Ataupun menanam benda Kedalam tongkat sakti kita Ataupun Mesterfi Ini sangat Berbahaya Sekali Berbahaya ya Kadang Bisa jadi gagal Sewaktu kita memasang Mengapa Benda yang dipakai adalah Sangat sederhana Sederhana sekali Dan obatnya juga Sederhana Dengan cara Membuat pisau Seperti ini Ini umpama ya Ini kita umpamakan Tangkis kagigi Seperti ini Tangkis kagigi Dipilih runcing Dan membuat Buah tasbihnya Seperti ini Datakannya Ataupun guli-gulinya Kurang lebih Seperti inilah Lalu Setelah itu Benda ini tadi Dimasukkan Kedalam Kulit Tongkat sakti kita Dengan cara Merobek Nah itu Merobek Kulit Tongkat sakti kita Dengan Pisau seperti ini Yang terbuat dari Tangkis kagigi juga Seperti ini Derobek Nah setelah dia Robek Maka Dimasukkanlah Benda Seperti ini Benda Ini kita umpamakan ya Nah ini Jadi Bahayanya dimana Kadang gagal ya Gagal Sewaktu Kita melakukan Pemasangan Gagalnya gagal Sembuh Nah gagal Sembuh Maka Satu hari Dua hari Tidak juga Kunjung kering Salah-salah Bisa-bisa Kita punya Tongkat sakti Akan membusuk Infeksi Nah mengapa Alat yang kita gunakan Juga Tidak steril ya Tidak steril Dari bakteri Ataupun kuman Sudah itu Obatnya apa Hanya kopi Nah kopi Diberi kopi Lalu dibungkus Dibungkus pakai Biasanya plastik Begitu ya Nah itu Jadi Bagi kita yang Umat islam tadi Kita katakan ya Yang muslim tadi Hendaknya Janganlah kita pasang Ini Ini Hampir sama dengan Susu ya Mengapa Benda ini nanti Adanya di dalam kulit Bukan di luar kulit Di dalam kulit Di dalam kulit Tongkat sakti kita Ataupun otong Ataupun Mr. V Maka disitulah Dia bersemanyam Di dalam Kulit Tongkat sakti kita Jadi Apabila nanti kita Berpulang Terhormatullah Maka Benda itu juga Benda ini harus kita buang Kita sobek ya Kita sobek kembali Lalu Kita buang Kalau kambing Umpamanya Kalau kambing Kalau kambing Itu telurnya Dikeluarkan Bukan ditambah Kebiri ya Di kebiri itu Kambing itu Dia punya Terbedo itu Dibuang Kedua-duanya Dibuang ya Tapi kita lain Kita memasukkan Benda yang lain Kedalam Tongkat sakti kita Sangat berbahaya sekali Para pemirsa Bahayanya itu tadi Ketika kita berpulang Ke rahmatullah Maka alangkah malunya Anak dan istri kita Mengapa Karena saat Jenazah kita Dimandikan Oleh Bilal Ataupun Imam yang memandikan Alangkah terkejutnya Dia Ketika dilihat Batang Batang Tongkat sakti kita itu Ada Benjolan Ada Benjolan Ada Maka Mau tidak mau Sebenarnya Harus dibuang Harus dibuang Jadi Bagi anak muda Yang belum memasang ini Hendaknya Jangan Jangan dipasang Hendaknya Jangan dipasang Karena Sangat Berbahaya Nanti ketika Kita tua Ini termasuk Aib juga ya Aib nanti Ketika kita Berpulang Maka Terkejut Memang Pasangan kita Akan puas ya Ketika Kita memakai Benda ini Kita masukkan Atau kita benamkan Kedalam tongkat sakti kita Pasangan kita Akan sungguh Sangat puas sekali Mengapa Benda ini Nantinya Bergerak Dia tidak Tidak mati Bergerak Ke sana Bergerak Kemari ya Ketika dia Dimasukkan Kepada Pemirsa Yang Terhamat Jadi Kalau kita Hendak memasang ini Fikirlah Seribu kali ya Kalau ketika Kita hendak Memasang Buah tasbih Ataupun guli-guli ini Kedalam kulit Tongkat sakti kita Maka Fikirlah Seribu kali Banyak Sudah Kejadian Kadang Gagal Sembuh Efeknya Akan Infeksi Baik Para pemirsa Yang dirahmatilah Semoga ini Merfaat Syahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh